Intro Seorang mucikari berinisial RSD berhasil diamankan Polsek Tanjung Priuk lantaran kedapatan sedang melakukan transaksi prostitusi anak di bawah umur di Hotel HI, Suntor Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara Kapalsek Tanjung Priuk, Kompol Hadi Suripto mengatakan pada tanggal 25 Januari 2021 lalu pihaknya mendapatkan informasi bahwa di Hotel HI tersebut sedang ada transaksi prostitusi anak di bawah umur lalu unit reskrim langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan setelah diidentifikasi berhasil mengamankan pelaku di lobi hotel setelah pelaku diinterogasi, pelaku mengaku sedang ada 4 orang yang dijual kepada pelanggannya di kamar hotel kemudian pihak kepolisian langsung masuk ke kamar tersebut dan mendapati 4 orang anak di bawah umur dalam keadaan tidak memakai busana bersama dengan 1 orang laki-laki berinisial R setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, tersangka mengaku sudah melakukan tindak kejahatan tersebut selama 2 tahun dengan mendapatkan korban dari informasi teman-temannya lalu dijual untuk mendapatkan keuntungan sekitar 1.200.000 rupiah dalam kasus ini kita berhasil mengamankan atau yang menjadi korban itu adalah berinisial PM umur kurang lebih 17 tahun kemudian FJ umur 15 tahun AA umur kurang lebih 15 tahun SF umur 15 tahun LPAI mengapresiasi yang tinggi-tingginya kepada Polsek Tanjung Periuk dan juga Pores Jakarta Utara yang telah berhasil menyelamatkan anak-anak kita dari upaya tindak pidana perdagangan orang dari Jakarta Ariel dan Mega melaporkan selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih